Kerecohan terjadi saat baru dimulainya rekonstruksi kasus penculikan yang disertai pembunuhan terhadap warsi seorang ibu rumah tangga warga desa Morris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Sabtu Siang. Dua orang ditangkap polisi karena berusaha menyerang Mei Subki, tersangka yang baru tiba di rumah korban. Rekonstruksi digelar di empat lokasi, yakni di rumah korban, lokasi pembuangan mayat korban, di pasar tempat tersangka membuang mobil korban, dan indekos tersangka. Dari rekonstruksi ini dipastikan bahwa penculikan yang disertai pembunuhan itu karena tersangka ketahuan akan mencuri di rumah korban. Oleh korban pada saat itu, lalu yang bersambutan langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang mana mengakibatkan kematian. Ada pengenayaan sebelumnya? Sebelumnya terjadi tindakan pengenayaan yang mengarah ke kekerasan sehingga menyebabkan kematian terhadap korban. Tersangka Mei Subki merupakan mantan tetangga korban. Mei Subki ditangkap di sebuah indekos di Banjarmargo, Tulang Bawang pada Jumat siang. Penculikan yang disertai pembunuhan itu terungkap setelah dua pekan polisi melakukan penyelidikan. Petunjuk yang mengarah tersangka adalah serpihan bodi motor tersangka yang jatuh di TKP pembuangan mayat korban. Mustahkim melaporkan dari Tulang Bawang. Jumlah asisten rumah tangga yang diduga jadi korban penganiayaan majikannya berinisial SH dan SA warga Jalan Pulau Legundi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung bertambah dari dua orang jadi tiga orang. Satu lagi korban ART menceritakan bahwa putrinya berinisial NR kabur dari majikannya karena kerap mendapat perlakuan kasar dari keluarga majikannya, termasuk seorang polisi anak dari majikannya. Saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Bulog, Tanggamus, Sabtu Siang, orang tua NR mengatakan bahwa gaji putrinya selama enam bulan belum dibayar oleh majikannya. NR akhirnya kabur dan pulang kampung. Pernyataan keluarga ART yang diduga jadi korban penganiayaan bencuat setelah tersangka SH dan SA ditangkap. Namun hingga minggu siang kemarin, NR belum melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan terhadap dirinya karena takut pada anak majikannya yang polisi. Kini ia memilih bekerja di tempat majikan yang lain di Sumatera Selatan. Waktu nendang itu ngancamnya seperti apa, Bu? Ya, kamu itu ngelawan. Kalau kamu ngelawan lagi nanti saya tendang lagi kamu, gitu. Ancamannya. Bedahal anak saya nggak ngelawan. Itu ditendang bagian apa, Bu? Jadi tendang bagian apa, ya? Bagian pinggang. Bagian pinggang. Sambil ngancam-ngancam. Terus apa saja yang dialami anak ibu di sana waktu kerja? Ya, itu dijambak, ditampar, ditendang. Katanya gitu ceritanya. Cerita ke ibu? Ya, dijanjiin katanya gajinya satu bulan dua juta. Ngurus anak. Nampai sana, katanya nggak ngurus anak. Suruh beres-beres. Terus selama bekerja itu sering komunikasi sama Bapak? Jarang. Nggak mesti satu bulan sekali. Waktu pertama nyampe itulah dia nelpon sekitar sebulan atau setengah bulan itulah. Masih pakai hape sendiri. Setelah dari itu dia ngabarin lagi. Udah pakai hape bosnya. Katanya hape-nya rusak. Seperti diberitakan sebelumnya, SH dan putrinya bernama SA ditangkap polisi Polresta Badar Lampung karena diduga menganiaya dua ART-nya. Kedua korban adalah berinisial DDR dan DL warga Pringsewu. Pada kasus ini, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang KDRT dan perlindungan anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Sebuah truk boks tak bertuan ditemukan terparkir di pinggir jalan Sumatera Lintas Tengah, Belambangan Pagar, Lampung Utara, Minggu Siang. Pemilik maupun pengemudi truk bernomor polisi B9912 EXP tidak ada. Truk boks ini sebelumnya ditemukan warga sejak dini hari. Namun hingga siang tidak kunjung pergi. Setelah didekati, rupanya truk ini ditinggalkan pemiliknya. Pintu kemudi tidak dikunci dan kunci kontak truk masih terpasang di tempatnya. Pada asfal sekitar lokasi ditemukan bekas goresan ban truk yang direm mendadak. Warga tidak tahu penyebab truk boks ini ditinggalkan di tempat ini. Apakah karena pengemudinya jadi korban perampokan atau masalah lain seperti kabur karena jadi pelaku tabrak lari. Pintu kemungkinan penyelidikan, rup boks yang ditinggalkan pengemudinya ini dibawa ke Polsek Abung Selatan. Ardiu Haba melaporkan dari Lampung Utara. Untuk mengatasi kelangkaan kedelai yang dikeluhkan banyak produsen tahu dan tempe, pemerintah kini mulai menggiatkan petani menanam kedelai. Jumat siang, Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo menanam kedelai di lahan petani Desa Banjarmasin, Kecamatan Bulog, Tanggamus. Kedatangan Menteri Pertanian didampingi Menteri Perdagangan, Sulkifli Hasan dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Sejauh ini kebutuhan kedelai di Indonesia masih mengandalkan impor. Ini yang menyebabkan harga kedelai di tanah air terus melambung. Dan selama ini kita sangat tergantung karena perintah IMF dulu mengimpor semua dari luar negeri, khususnya dari Amerika. Hari ini adalah bagian dari tekad Pak Gubernur dengan kita semua, bahwa ini harus kita secara bertahap bersama Pak Mendak untuk menggerahkan kembali masalah kedelai ini. Karena kedelai adalah kebutuhan kita. Kenapa diambil kedelai dari luar selama ini? Karena kedelai di luar lebih murah. Itu intinya. Pemerintah daerah berjanji akan mendukung program pemerintah pusat itu dan akan menjadikan Lampung sebagai daerah lumbung kedelai. Saya menginisiasi agar kedelai bisa menjadi salah satu unit percontohan di Lampung yang nantinya ini bisa bersama-sama, baik itu Pertanian Bogor, Universitas Lampung, dan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, Kementerian Kedagangan, ini bisa menginisiasi. Dengan harapan 10 provinsi bisa memproduksi dengan nilai yang sama, maka kita akan selesai. Seperti diketahui, harga kedelai kini tembus Rp14.000 per kilogram. Harga itu naik drastis dibanding sebelum tahun 2020 yang dikisaran Rp8.000 per kilogram. Naiknya harga kedelai itu banyak mengakibatkan para produsen tahu dan tempe bangkrut. Arsadisa Putra melaporkan dari Tangkamus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.